nah ini penampakan buburnya teman-teman bubur ayam, labu kuning telur asin dan telur bitan dan juga aku sudah menyiapkan ini teman-teman tahu yang di fermentasi jadi besok buburnya ditambah ini tampak enak kita sudah sampai di sekolah teman-teman si bapak sudah mandi dan siap-siap menunggu bubur gurunya bubur gurunya belum datang akhirnya kita pulang awal karena bubur gurunya tidak datang alhamdulillah tidak capek kita sudah sampai di rumah teman-teman dan menunya hari ini itu ada mie goreng non halal ini supnya ini mau tak blender terlebih dahulu ya Assalamualaikum halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Maya Galbi nah singkat cerita ini sudah malam hari ya teman-teman dan sekarang saya mau menyiapkan bubur buat simbah karena besok itu saya mau liburan dua hari ya dan untuk mbaknya gak tahu apakah nanti malam bisa atau enggak saya gak tahu dan permintanya majikanku itu disuruh ke sini malam sabtunya ya tapi saya tidak bisa menjanjikan memastikannya gitu lah teman-teman karena mbaknya masih kerja juga kalau menurut saya sih semampunya saja kayak gitu ya yang penting menjaga simbah itu gak jatuh saja waktunya ngasih obat dia ngasih obat waktunya makan ya dikasih makan gitu saja sebetulnya ya yang penting kuat ngebopong simbah ya kayak gitu oke teman-teman sebelum saya berangkat liburan besok disini saya mau membuatkan bubur labu kuning ya buat simbah nanti untuk campurannya ada telur asin ada pitan terus ada labu kuning aduh ada labu kuning dan juga ada ayam dan untuk supnya tetap sup rumput laut yang cepat mudah simple ya teman-teman dan simbahnya juga seneng nah ini bahan-bahannya mau tak siapkan terlebih dahulu ya teman-teman mau tak cuci bersih udah tak potong-potong nah teman-teman ini sudah saya siapkan semuanya ayamnya sudah saya potong seperti ini dan labu kuningnya juga saya potong seperti ini sudah saya siapkan bersih pastinya ya telur asin dan pitanya saya potong seperti ini oke langsung saja kita masak dan untuk nasinya nasi kemarin teman-teman bukan dari beras gak apa-apa ya karena gak basi kok masih bagus kok nah ini pertama-tama yang saya rebus dulu ayamnya nah ini ayamnya saya rebus dulu sampai empuk ya teman-teman nah ini ayamnya sudah setengah matang lanjut saya masukkan labu kuningnya nah ini labunya hampir matang saya masukkan nasinya ya teman-teman sedikit garam supnya juga saya kasih garam lada bubuk terakhir saya tambahkan ini ya pitan sama telur asin masuk yang terakhir saya tambahkan siangyo biar wangi biar wangi baunya matikan api sudah selesai nah ini penampakan bubuk ya teman-teman nanti tinggal tak pindah kesini ya untuk besoknya mau tak pindah kesini nunggu sebentar lagi tuh besok tinggal ngambil sedikit-sedikit dan dipanasi di tenko baknya jadi gak usah repot masakin buat simbah tinggal ngerebus sayuran saja nah ini bubur ayam labu kuning telur asin dan telur bitan tuh dan juga aku sudah menyiapkan ini teman-teman tahu yang di fermentasi jadi besok buburnya ditambah ini tambah enak nah ini supnya mau tak pindah kesini ya karena sudah matang bikin sup ini mudah banget teman-teman aku sering membuat aku sering bikin resepnya ya kurang gede ya teman-teman untuk bubunnya saya pindah ke tempat nasi biasanya ini saya jelah kayaknya kurang gede nah ini teman-teman persiapan simbah bubur dan supnya simbah nanti akan aku beresin lagi